Langkah pertama, rebus kacang hijau yang sudah aku cuci bersih sebanyak 250 gram Kedalam air mendidih, ini airnya sebanyak 600 ml Aku masukkan semua, lalu ini kita rebus dengan panci tertutup selama 5 menit ya Setelah 5 menit, kompornya kita matikan, kita biarkan dengan panci tertutup selama 30 menit Sambil menunggu kacangnya, ini kita sangrai kelapa parut yang setengah tua ya Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda juga Sebanyak 600 gram atau 1,5 buah kelapa Ini kita sangrai selama lebih kurang 20 menit Kita aduk-aduk supaya tidak gosong bagian bawahnya dengan api sedang saja ya Ini sudah 20 menit aku sangrai-nya, kelapanya sudah enteng ya seperti ini Kita angkat dulu dan kita sisikan Kembali ke kacang, ini sudah kita diamkan selama 30 menit Kemudian kita hidupkan lagi kompornya, kita rebus selama 7 menit Setelah 7 menit, kita matikan kompornya, kita biarkan dulu ya 15 menit Sekarang siapkan wajan yang agak besar Ini aku masukkan gula aren sebanyak 400 gram yang sudah aku sisir Kalau bisa wajannya yang anti lengket ya, supaya nanti kita aduknya mudah Aku tambahkan air 200 ml, ini kita masak sampai gulanya larut ya Setelah gulanya larut, ini kita matikan kompornya dan disaring dulu ya Supaya tidak ada kotoran gula merah yang ikut termasak Dengan panci yang sama, ini aku masukkan gula pasir sebanyak 400 gram Larutan gula tadi yang sudah disaring, aku masukkan juga Garam setengah sendok teh, vanili bubuk, aku pakai satu bungkus Ini kita hidupkan kompornya, kita masak ya sampai gulanya larut Setelah gulanya larut, kita kecilkan dulu ya kompornya Ini setelah aku diamkan 15 menit, kacang hijaunya sudah benar-benar empuk ya Sekarang akan kita haluskan Siapkan chopper, kacang hijaunya aku masukkan Jadi kalau kalian mau menggunakan blender, boleh ditambah air sedikit aja Atau kalau tidak ada, boleh juga diulek ya Kita haluskan hingga halus seperti ini Aku tambahkan satu bungkus agar-agar ke dalam gula yang kita larutkan tadi Tambahkan juga kacang hijau yang sudah kita haluskan Kelapa parut yang sudah kita sangrai tadi Aduk-aduk Ini kita masak dengan api sedang Sambil terus diaduk ya, supaya tidak gosong bagian bawahnya Kita masak selama lebih kurang 30 menit ya Terima kasih telah menonton! Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis ya di kolom deskripsi Kalian silahkan klik di bawah judul Setelah 30 menit Ini sudah berat banget Aku ngaduknya, sepertinya sudah matang Kompornya langsung aja ya, kita matikan Cara membungkusnya Ambil adonan sesuai selera aja Atau kalau ditimbang kira-kira 14-15 gram Kita bulat-bulatkan Lalu letakkan di atas kertas minyak Ukuran 10x10 cm Kemudian dibungkus Membentuk pita seperti ini Atau boleh sesuai selera aja ya Kalau aku seperti ini Supaya rapi Bagian ujungnya ini aku gunting Nah, seperti ini Cantik ya Lakukan lagi Sampai selesai Selamat menikmati Nah, ini dia Wajib kacang hijau Bandung kita sudah jadi Ini jadinya banyak ya Untuk satu resep ini Menghasilkan sekitar 100 buah Tergantung dari besar kecilnya Kita membungkus ya Gimana mudah kan Sampai jumpa di video selanjutnya Bahan-bahannya Ini kelapa Sebanyak 600 gram Atau 1,5 butir ya Ini tidak terlalu mudah Dan tidak terlalu tua Kita ambil bagian putihnya aja Ketan 300 gram Yang sudah aku cuci bersih Dan gak perlu direndam ya Langsung aja Air 400 ml Air 400 ml Ini nanti untuk kita masak ketan ya Gula pasir 850 gram Satu bungkus agar-agar Tanpa rasa Vanili bubuk Aku pakai satu bungkus Garam Setengah sendok teh Pertama Aku akan masukkan dulu Beras ketan yang sudah kita cuci bersih Aku tambahkan air 400 ml Ini langsung aja Kita masukkan ke dalam Kukusan yang sebelumnya Sudah aku panaskan Ini kita kukus Sampai matang ya Sambil menunggu Ketannya matang Ini aku akan sangrai dulu Kelapa parutnya Ini nanti kita sangrai Lebih kurang selama 15 menit ya Untuk mengurangi kadar airnya Tujuannya ini nanti Supaya wajib kita gak mudah tangi ya Setelah kira-kira 15 menit Ini aku akan aduk dulu ketannya Tapi ketan ini belum matang ya Supaya matangnya merata Aku aduk dulu Kemudian kita kukus lagi Hingga matang ya Nah seperti ini Kelapanya sudah aku sangrai Lebih kurang 15 sampai 20 menit ya Kompornya sudah bisa kita matikan Setelah 30 menit Ketannya juga sudah matang Ini aku aduk-aduk dulu sebentar Sekarang siap untuk kita masak ya Siapkan wajan atau panci Yang agak besar ya Kalau bisa yang anti lengket Supaya kita nanti mudah mengaduknya Lalu tambahkan vanili bubuk Lalu tambahkan vanili bubuk Garam Agar-agar Ini aku masukkan langsung aja ya Supaya mudah nanti kita ngaduknya Selanjutnya aku tambahkan air Sekitar 150 ml Aku aduk-aduk Maaf ya tadi di awal lupa dijelaskan Ini aku masukkan semua ya 150 ml air Kita masak Kompornya bisa dihidupkan ya Sampai gulanya larut Setelah gulanya larut Seperti ini Ini aku masukkan Kelapa parut yang sudah kita sangrai tadi Ketannya ini kita masukkan juga Kalau semuanya sudah masuk Ini kita bisa masak ya Dihidupkan kompornya Dengan api sedang Sambil diaduk-aduk Supaya tidak gosong bagian bawahnya Kita masak Selama lebih kurang 45 menit ya Ini tujuannya juga Untuk supaya wajiknya awet Gak mudah berjamur Dan gak mudah tengi ya Supaya cantik Ini aku tambahkan pewarna makanan Warnanya sesuai selera ya Dan banyaknya juga sesuai selera Nanti dilihat aja Kepekatannya Mau seperti apa Ini aku beri warna ungu Kira-kira berapa tetes tadi Nah seperti ini Warna ungunya Menurut aku ini sudah cukup Jadi nanti disesuaikan dengan selera Teman-teman di rumah aja ya Untuk kapan waktu memberi warnanya ini Boleh di awal tadi Saat kita masukkan gula Juga gak apa-apa Saat sudah mau setengah matang Seperti ini Setengah perjalanan kita mengaduknya Memberi warna juga gak apa-apa ya Itu gak berpengaruh Nah ini sudah 45 menit Aku mengaduknya Sudah berat banget Ini sepertinya sudah matang ya Sudah bisa kita matikan kompornya Sekarang waktunya kita akan membungkus Siapkan kertas minyak Ukuran 10 x 10 cm Lalu ini kita ambil adonan secukupnya Aku bulat-bulatkan Menggunakan tangan aja Supaya mudah Adonan wajik ini Sudah mulai hangat ya Tapi jangan nunggu dingin ya Karena kalau dingin Nanti wajiknya sudah keras Jadi susah ya Untuk kita bungkus Dan susah juga untuk dibentuk Jadi harus cepat-cepat Kalau bisa dua orang Yang satu bulat-bulatin Yang satu membungkus Itu lebih cepat ya Nah seperti ini Kita tekan-tekan Seperti ini ya Lakukan lagi Seperti tadi Hingga selesai Terima kasih telah menonton! Sudah selesai semua Aku bungkus Untuk satu resep ini Menghasilkan sekitar 100 buah ya Masing-masing 15-16 gram Per buahnya Kita angin-anginkan dulu Baru setelah itu Kita masukkan ke dalam toples ya Nah ini dia Wajik letiknya sudah jadi Ini aku jamin rasanya enak Sama persis Sama yang kita beli-beli Dan ini juga aku pastikan Bakalan awet Karena kita menggunakan gula yang banyak Dan kelapanya juga tadi sudah kita sangrai Jadi gak akan tengi ya Gimana bisakah? Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like ya Dan di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya Ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih